Sistem Monitoring dan Pengendalian atau SMP BBM rencananya akan dimulai di Jakarta pada bulan Juli tahun ini. Sosialisasi mengenai SMP BBM kini sudah mulai dilakukan, namun masih banyak yang belum paham seperti apa implementasinya nanti di lapangan. Sistem yang pertama akan diberlakukan adalah sistem monitoring dengan menggunakan RFID Ring dan Smart Card. Kedua item ini akan diberikan gratis pada setiap pemilik kendaraan. Untuk memperoleh RFID Ring dan Smart Card, pemilik kendaraan dapat mendaftar di SPBU Pertamina atau tempat lain yang sudah ditentukan dengan menunjukkan KTP dan STNK. STNK akan dipoto oleh petugas, kemudian data yang ada di dalamnya dimasukkan ke sistem komputer. Satu RFID Ring akan diberikan pada satu pemilik kendaraan untuk dipasang di tangki bensin. Pengendara juga diberikan satu Smart Card yang berisi data identitas pemilik dan kendaraan. Jadi Smart Card dan RFID Ring itu adalah dua pasangan, gak terpisahkan. Dua pasangan itu gak terpisahkan, artinya ketika mobil itu satu menggunakan Smart Card, katakanlah B1234, maka ringnya juga harus dengan mobil yang B1234. Jadi Smart Card itu sebaiknya dipegang oleh si pengemudi kendaraan itu. Pada tahap monitoring, Smart Card dan RFID Ring dapat mengatur mobil mana yang boleh menggunakan BBM subsidi dan mana yang tidak. Sedangkan pada tahap pengendalian, kedua item tersebut dapat membatasi kuota BBM subsidi yang dibeli. Proses membeli bensin dilakukan seperti biasa. Setelah menyebutkan jumlah BBM yang mau dibeli, petugas akan memasukkan selang dispenser ke dalam tangki dan mesin Card Reader otomatis mendeteksi RFID Ring. Kemudian petugas akan menempelkan Smart Card pada mesin dan tampelah jumlah kuota kendaraan tersebut. Nah Smart Card itu mirip kartu ATM atau kartu debit kita lah. Begitu kita tapkan di perangkat readernya, otomatis berapa sisa kuota kita akan terbaca di situ. Untuk mengisi bensin, petugas menekan tombol F1, lalu bensin akan mengalir sesuai dengan harga pembelian. Terakhir, struk pembelian akan keluar dari mesin setelah dilakukan pembayaran. Tim Liputan, Pertamina TV Tepang, Pertamina TV Tepang, Pertamina TV